buat akademi seperti ini, kalau bapak mungkin budgeting lah kita buka pak berapa sih sebenarnya yang bapak hanya yang habiskan ya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat anda semua pencinta sepak bola Indonesia hari ini adalah hari yang berbahagia buat aku secara pribadi Iman Sri Abadidamanik bisa bertemu dengan Putra Batak pengusaha juga, punya kolektor koleksi bisa dikatakan yang luar biasa siapa lagi kalau bukan bapak Rudi Sinaga waduh, tumpah tangan, tumpah tangan buat penonton Pak Rudi bagaimana kabarnya pak, sehat pak? mantep pak, mungkin sebelum kita masuk ke klub yang bapak kelola nih pak ini kira-kira pak Rudi memang fashionnya dari kecil sudah sepak bola itu gimana kira-kira pak Rudi? saya suka sepak bola nah ketika 2013 mulai anak saya yang paling besar itu ikut latihan oh iya iya ikut latihan waktu dia ikut latihan saya lihat mulai lapangannya kok kayak gini ya di pekan baru ini pak? di pekan baru akhirnya saya bikin lapangan sendiri ehm 2014 selesainya 2015 nah kita pikirkan kita coba bikin ehm SSB lah gitu ya nah sering dengan berjalannya waktu passion saya ehm mulai muncul lagi gitu karena saya awalnya kan memang suka sepak bola nah passion saya saya melihat kok di Indonesia ini susah sekali kelihatannya progres daripada ehm sepak bola sementara negara-negara lain naik terus kita jalan di tempat kita saya bukan cerita mundur lah kita bilang kita jalan di tempat iya ya sekarang kalau kita lihat kita lawan Vietnam udah kalah iya dulu kita bantai sepakat iya kan sekarang tinggal siapa yang bisa kita bantai? Brunei sama Timor Leste iya 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 kan kenapa? karena kita tidak mengembangkan sepak bola melalui pendidikan hmm jadi hampir kita boleh bilang 90% semua pemain yang ada di Liga 1 itu tumbuh alami tumbuh alami iya jadi seperti tanaman yang dibesarkan di hutan gitu kan akan sangat berbeda hasilnya kalau mereka kita pelihara di dalam kebun iya di pupuk disiram disiangi ditunas iya kan sehingga buahnya menjadi lebih lebat iya dan rasanya lebih manis iya itu itu konsep pemikiran saya iya dari SSB terus saya pikir ini tidak cukup kalau SSB oke nah SSB saya pikir kita mau bikin akademi iya tapi akademi seperti apa oke iya kan nah saya kembali kepada konsep bahwa hanya besi yang bisa menajamkan besi hanya besi yang bisa menajamkan besi kayu tidak bisa menajamkan besi dan besi tidak pasti menghantam kayu iya artinya adalah hanya anak-anak yang punya kualitas yang setara yang akan bisa naik iya jadi dia kalau dia bersaing dengan sesama dia yang kualitasnya sama mereka akan naik sama-sama oke tapi kalau kualitasnya beda gak ada yang naik akhirnya iya yang jelek makin jelek iya yang pintar gak bisa pintar gak tambah pintar iya hanya stagnan disitu kenapa ya karena kalau latihan yang bodoh dengan yang pintar yang pintarnya frustasi yang bodoh stres kena marah terus sama yang pintar iya kan kentera lah di SSB kan sering kali begitu kalau latihan passing yang bodoh terima bola lepas yang pintar frustasi latihan passing atau latihan katakan lalu syuting di passing dia udah lari mau syuting tapi bolanya entah kemana jengkel benar ya kan marah malas latihan akhirnya kira saya pikir itu pertama yang kedua ya berkat Tuhan untuk saya cukup lah gak sekaya-kaya banget tapi ada secara finansial ya nah salah satu juga misi kita waktu itu saya berpikir saya akan give back ke komunitas ke orang lain nah pilihan saya waktu itu kita mau bikin beasiswa untuk anak-anak kuliah tapi saya pikir lagi saya kasih mereka 5 tahun kuliah tamat terus jadi apa belum tentu dapat kerja ya kan tapi kalau saya invest ke mereka untuk jadi pemain bola 18, 19, 19 tahun 20 tahun mereka udah bisa dapat gaji ya kan dan bisa membantu orang tuanya itu 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 dasarnya pertama dulu akhirnya kita putuskan saya putuskan oke saya bikin akademi full saya tanggung semuanya makan, minum, sekolah semuanya saya tanggung selayaknya PPLP lah mungkin Pak yang biasa mungkin ya semacam PPLP tapi anak-anak ini harusnya berkualitas maka angkatan pertama kita ya di Indonesia ini kita harus akui bahwa apapun ceritanya bagaimanapun ceritanya dunia sepak bola itu adalah Jawa Timur auranya padahal Jawa Timur maka kami pergi ke Malang untuk bikin seleksi ya nah kita hubungi beberapa koneksi kita disana untuk kepanggil anak-anak yang berminat dengan ceritanya yaitu tadi kita bawa ke Pekanbaru semua kita tanggung oke terseleksi lah waktu itu angkatan pertama dua puluhan dua puluh anak ya apakah dari Jawa Timur Malang saja angkatan pertama hanya dari Jawa Timur oke angkatan kedua baru dari beberapa kota sampai angkatan ketiga nah jadi dari situ kita bawa ke sini nah itu dasarnya ceritanya kenapa akhirnya berdiri lah akademi sepak bola tiga siap oke Pak itu kan kalau kita agak mundur ke belakang kalau Bapak secara pribadi kan tadi bicara anak yang akhirnya membuat Bapak mempunyai apa ya wah kayaknya seperti ini lebih bagus untuk sepak bola untuk Indonesianya mungkin gitu nah kalau jauh sebelumnya Bapak suka main bola juga atau gimana saya kadang-kadang ada main bola tapi ya sama seperti anak saya ternyata gak berbakat juga saya ikut latihan tapi akhirnya ya sudah lah nak cukup oke itu fokus ke yang lain gitu tapi kamu cukup udah ngerti kan gitu kan nah jadi kembali passion saya tadi itu juga itu tadi karena di Indonesia ini gak ada pendidikan dan padahal semua pakar semua ahli-ahli sepak bola di Indonesia ini sepakat bahwa perkembangan dunia sepak bola itu hanya bisa pembinaan usia dini tapi kan cuma om dok hanya omong doang ya omong doang mana yang betul-betul pembinaan PPLP banyakkan titipan oke jujur kan saya jujur aja banyak titipan program ya sebagian ada yang bagus tapi lebih banyaknya kalau saya bilang dinosaurus ilmu lama secara kepelatihannya juga ilmu lama maksud bapak perekrutannya juga cara lama seperti itu ingin dirubah saya rekrut sendiri oke kita tentukan sendiri oke nah itu yang membuat kita akhirnya rekrut sendiri bawa ke akademi dan ini pertaruhan pertaruhan besar saya gitu orang bilang saya orang gila ya kan kompas kompas pernah wawancara dengan ada disini masih ada apanya beritanya kompas koran bikin pertaruhan jadi dewa atau orang gila ya kan kalau saya berhasil saya jadi dewa ya di dunia katakanlah pembinaan usia dini ya kan tapi kalau ini gagal tiga naga ini gagal saya jadi orang gila ya kan orang gila buang-buang buang duit sebanyak itu kalau menurut bapak sudah berjalan beberapa tahun bapak sudah masuk kategori mana pak setengah-setengah berarti masih Hercules gitu pak ya setengah dewa setengah manusia kalau tiga naga berhasil menaik liga satu saya jadi dewa mudah-mudahan semua penciptasi polon Indonesia bisa mendoakan ya supaya beliau ini masuk ke kategori dewa gitu ya paling kita menjadi contoh ya ya kan waktu kita baru berdidikan akademi yang pertama kita undang gemar itu Om Danur Danur Windo beliau juga Primavera Barreti beliau juga berandil apa namanya ilmu sepulah apa namanya Vilanesia Vilanesia itu pertama dia turunkan di kita itu belum keluar Vilanesia masih belum masih satu tahun kemudian dia baru keluarkan Vilanesia tapi dasarnya dia udah letakkan di tiga naga oh seperti itu jadi Bapak bicara dengan Pak Danur Windo yang juga dia letak kemari oh dia itu atas undangan Bapak sendiri saya undang kemari Om saya mau kita saya mau coba kita berdidikan akademi yang mempunyai konsep sepak bola modern ya ya kan saya ceritakan ke dia ya kita ini semua beasiswa bla 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 dia senang sekali ya kan kalau bisa Om tolong bagi-bagi ilmulah di kita oh yaudah saya berangkat dan itu enggak saya bayar enggak dibayar Om Danur cuma belikan tiket sama hotel mungkin beliau melihat keinginan Bapak yang tulus mungkin Pak atau mungkin dia juga punya pasien untuk sepak bola Indonesia sebetulnya makanya dia turunkan Vilanesia sekarang Vilanesianya kayaknya mau dihapus-hapus lagi enggak ngerti juga kita menurut Bapak nih yang disampaikan Vilanesia ini mungkin skema bermain lah kita bilang Pak ya sudah memang sudah patronnya sudah pas untuk kultur Indonesia itu gimana Pak sebenarnya itu bukan soal bukan soal pola main di Indonesia itu basic dasar basic dasar bagaimana membuka segi diamond untuk grassroot nya Pak ya jadi anak-anak ini ngerti dulu sebelum masuk akademi SSB nya ngerti dulu yang dasar-dasar ini oke balik seperti itu berarti Pak mungkin sedikit dari Bapak yang sudah mendengar langsung dari yang bisa dikatakan tanah putih menciptakan lah Pak ya Om dan Ruindo apakah Bapak melihat salah juga SSB selama ini yang terkesan SSB ini harus menang di semua festival yang ada di Indonesia atau gimana kira-kira Pak kita kan karena saya kan dari SSB dan akademi saya selalu bilang hanya di klub kalian enggak boleh bikin salah hanya di klub saja SSB akademi ini waktunya kalian bikin salah karena kalau enggak bikin salah kamu enggak bisa bikin betul oh iya ya kan dari salah kita analisa kita videokan kita tunjukkan ini kamu salah jadi dia ngerti jadi learning by doing jadi ketika dia salah melakukan dia ngerti ini salah besok dia enggak bikin lagi iya iya justru rasanya salahnya dimulai dari SSB akademi seperti Bapak ceritakan begitu ya Pak di klub jangan sampai gitu itu waktunya bikin salah iya iya oh seperti itu iya dan kalau di akademi dia sudah mengerti pola permainan iya 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 kan jadi bukan kejar menang ini cerita siapa Pak kita pernah ikut suratin ya 2017 2017 kita ikut suratin seleksi di sini iya itu kita menang 7-0 menang 7-0 itu aku saya banting betul tanya alpupatih pelatih tahu semua kita menang kita menang 7-0 kenapa Bapak banting karena mainnya tidak sesuai pola karena lawannya lemah digocek-gocek sampai gol ngapain saya maunya kita main itu sesuai dengan pola apa yang sudah kita latih itu yang kita kerjakan jadi kalau kamu jago sampai kapan kamu mau kayak gitu nanti ketemu siang selevel selesai kau saya banting saya banting 7-0 kita menang saya banting aku saya pulang anak-anak tahu saya marah jadi bukan menangnya bagaimana sebenarnya berapa kosong kita menang tapi bagaimana cara kita untuk menang pertandingan tersebut mungkin seperti itu Pak di akademi SSB saya selalu bilang menang itu adalah hasil ya menang adalah hasil bermain itu adalah cara jadi bukan menang targetnya menang itu adalah dari cara kalau caranya benar lalu menang itu bagus tapi kalau caranya nggak benar tapi menang itu hoki dan hoki nggak bisa berulang bisa cuma 2-3 kali kalau cara bermain itu selamanya konsep bermain harus ditanamkan dari kecil kan bisa lihat cara main 3 nage jarang yang mau gocek-gocek sampai kemana sepakat itu sudah lihat gitu loh nggak bisa ketika ketemu yang selevel nggak bisa tim karena saya juga penasaran Islandia negara 300 ribu dia bisa masuk piala dunia S lagi Pak S lagi setengah kecamatan di Medan 300 ribu setengah kecamatan aja nggak sampai satu kecamatan di Medan bisa dia masuk piala dunia bagaimana negaranya S tapi pendidikannya gitu mereka bermain dengan pola nggak ada yang skillnya luar biasa nggak ada hanya bermain dengan pola nah makanya saya sadar bahwa bakat yang saya dapatkan di tangan saya ini bukan kelas 1 ini kelas 2 atau kelas 3 anak-anak yang sekarang hanya di Indonesia ini secara nilai bakat ya dia hanya grade 2 atau grade 3 grade 1 sudah pasti makan klub-klub besar bersebaya remah saya hanya bisa dapatkan grade 2 atau grade 3 nah tapi dengan kerja keras dengan pemahaman mereka bisa saya sejajarkan dengan yang grade 1 mudah-mudahan juga bisa lebih dari bisa lebih lagi dengan developmentnya Pak ini kan gini ketika membuat akademi dan mungkin Bapak berani bilang ya mungkin hanya 3 naga yang serius di sini gitu mungkin gara-gara kelompok-kelompok yang lain merasa ini kemahalan mungkin Pak membuat akademi kalau Bapak mungkin budgeting lah kita buka Pak berapa sih sebenarnya yang Bapak hanya yang habiskan gitu kan mungkin kelep-lep gak berani wah ini kayaknya besar biayanya nih pendidikan dari bawah nih mulai bu memang gimana Pak memang kalau jujur kita bicara ya satu anak kita habis sekitar 6 juta lah sebulan satu tahun 70 juta iya tahun 350 juta oke iya kan saya angkatan pertama wah karena kita belum pandai merekrut itu sekitar 40% drop out drop out karena gak develop iya 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 jadi dari pengalaman saya ternyata bahwa skill individu gak gocek bagus kontrol tidak menjamin seseorang bisa mengerti konsep sepak bola saya punya pemain dulu ya bagus sekali kalau kontrol bagus sekali tapi setiap asing salah terus konsep iya 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 berarti yang ditanamkan dari kecil gitu mungkin ya Pak ini yang gak nyampe jadi sepak bola modern itu adalah main sepak bola dengan intelijensi itu yang sulit oh seperti itu jadi makanya gak semua pemain kalau dia jago dengan kontrol bola dan segala macam tapi ini yang gak jalan juga Pak oh itu Bapak sudah lihat juga saya sudah alamin 40%-an di drop out DO kalau di kuliahan bahasanya Pak ya karena kita di akademi yang full scholarship semua semua sistemnya DO Pak sedikit Pak untuk lapangan sendiri berapa sih habis itu Pak kalau biaya budgeting Pak kalau kayak lapangan kita itu kan gak termasuk tanah ya iya kita bangun tahun 2015 include lampu semuanya 2 miliar aja 2 miliar jadi kalau bicara seperti itu 2 miliar mungkin klub-klub sebenarnya bisa Pak ya mungkin ya seharusnya bisa cuma mungkin tanahnya ya iya masalah tanah mungkin karena tanahnya harus 2 hektare lebih kan iya 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 kebetulan saya ada tanah oke kalau ditunggu dengan tanah tentu mahal mahal ya tapi kalau tidak termasuk tanah 2 miliar biaya maintenance sekitar 30-an lah sebulan 30-an tapi kenyamanan sudah didapatkan oleh pemain itu sendiri iya 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 nah kok tiga naga sendiri konsepnya ada KSSB ada akademi atau gimana Pak kira-kira Pak mungkin bisa diceritakan atau mungkin ada anak orang tua yang setelah mendengarkan kayaknya aku anakku jadi pemain bola tiga naga lah yang aku pilih gitu gimana kira Pak jadi gini pertama memang ketika kita waktu dulu SSB ya awal-awal dulu mereka bilang itu mahal karena kita kan termasuk mahal lah ya untuk ukuran pekan baru lah ya kita bilang kalau untuk ukuran Jakarta masih murah kan gitu nah tapi dengan sering berjalannya waktu mereka melihat bagaimana kita mengajarkan ke anak-anak ini bukan hanya soal sepak bola tapi ini adalah konsep hidup konsep hidup ya di sepak bola ini semua konsep kehidupan ada ya bagaimana kamu bekerja sama dengan orang lain ya bagaimana kamu menerima perlakuan yang tidak fair dicatuhkan dicurangi dicurangi gitu tapi bagaimana kamu bereaksi terhadap itu ya kan oke ya kan bereaksi terhadap itu nah kita selalu ajarkan ada wasit ya enggak bukan urusan kamu ada wasit gitu nah sehingga kita harapkan dengan capola-pola seperti ini dalam kehidupan mereka juga akan terbawa sehingga ketika mereka dikasarin atau diperlakukan tidak baik dengan orang tangannya enggak melayang kenapa? ada pengadil ada polisi ada jaksa ada hakim jadi ini konsep tapi kalau sepak bola mungkin kakinya tidak bermain ya itu dia ya kan itu dia bahwa ini main bola bukan kungfu gitu bukan 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 mencederai orang lain itu pertama yang kedua saya selalu ajarkan ke mereka ini saya bilang kepada mereka ketika kalian dijatuhkan ketika kaki kalian dimakan kalian ada nangis? enggak tapi kalau kalah nangis kan kalian anak-anak itu nangis kalau kalah nangis kan kalian termehek-mehek kalian di ruang ganti nih jadi cara yang paling menyakitkan membalaskan orang yang begitu kalahkan dia ketika kalian cetak gol itu lebih sakit daripada kalian makan kaki dia lebih sakit betul lebih sakit kalau dalam pertandingan enggak pernah dengan orang si anu kartu kuning di partai ini enggak pernah tapi hasil akhirnya mereka sudah capek-capek tapi kalah kaki kau 10 menit 15 menit lagi kau udah enggak rasa jadi ngapain kau balas balas dengan cara kalahkan kalau dia kalah selesai urusan gitu jadi kita berbuat sesuai dengan rules itu yang kita selalu ajarkan ke anak-anak kemudian juga bahwa apa namanya dalam kehidupan ini ada lebih ada kurang makanya kalau kita lihat kita di SSB kita tanding kemanapun itu anak yang gendut tetap kita mainkan enggak ada urusan bukan kalah menang ke teman kamu lemah oke bagaimana kamu membantu dia supaya tim ini tetap kuat bagaimana kamu meng-cover dia ya kan nah itu itu bicara di SSB di SSB sehingga konsep kehidupan ini masuk ke mereka bahwa selalu ada orang-orang yang lebih lemah dari kita bagaimana kita juga punya empati bagaimana kita juga bisa membantu orang-orang yang lebih lemah dari kita gitu jadi bukan semata-mata kita harus yang paling hebat yang paling enggak empati kita ajarkan namanya toleransi kita ajarkan ya kan ketika kamu di take ya bangkit biasa aja ada pengadil yang akan memutuskan siap gitu kan ketika kita gagal jatuh bangkit latihan lagi itu juga nanti dalam kehidupan kan terjadi betul kita gagal ya kan bagaimana kita menerima kegagalan dan keluar dari kondisi itu jadi ini yang selalu kita dengan SSB bilang jelaskan ini ke orang tua anak-anak bahwa dari sekian ratus yang latihan di SSB kita satu aja yang bisa ke pro itu udah bagus 99% itu tidak akan ke pro tapi dengan mereka tetap berlatih di SSB mereka punya konsep kehidupan disiplin ya kan disiplin jelas ya kan toleransi kerjasama teamwork ya kan bagaimana menerima peraturan ya kan rules of the game ya pak itu selamat menikmati